Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua seperti yang kita tahu ya teman-teman Pada pertanian banyak sekali kendala petani ya Banyak bunga rontok atau lalat buah, patek dan lain-lain ya teman-teman Untuk mendapatkan tanaman yang bagus, buah yang bagus Itu butuh perjuangan ya teman-teman Karena rata-rata ya Banyak sekali hama-hama yang mengganggu tanaman ya teman-teman Seperti ini misalnya Ini terinfeksi lalat buah ya teman-teman Nah bisa kita lihat cirinya yaitu ada bintik hitam ya teman-teman Dan untuk tips dari Maman Arja Channel ini Ada tips-tips sederhana ya teman-teman Tapi ini ampuh dan ini sudah dilakukan Para petani terdahulu nenek moyang kita ya teman-teman Hanya dengan pencegahan berikut ini Tapi untuk saat ini sudah dikemas dengan kemajuan ilmu pengetahuan Makanya teman-teman saksikan terus dan mohon maaf ya teman-teman Untuk thumbnail tadi ya bisa hoki seumur hidup Itu hanya memanggil teman-teman semua Supaya teman-teman semua menyaksikan dan Masalah-masalah yang seperti ini ini perlu diperhatikan baik-baik ya teman-teman Karena banyak sekali kendala untuk menghasilkan buah yang bagus ya teman-teman Terlebih bahaya patek ya itu sangat menakutkan sekali Dan cukup sederhana teman-teman ya triknya Ini trik sederhana saja ya Ada beberapa keuntungan nanti kalau kita melakukan ini teman-teman Nah trik sederhana ini cuma kita melakukan pembakaran Dedaunan yang habis kita gulma ya teman-teman Jadi rumput-rumput yang habis kita gulma di lahan kita Itu kita bakar ya teman-teman Tapi seperti yang teman-teman baca tadi ya pada peringatan Jadi admin tidak sarankan bagi kebun yang dekat dengan jalan raya Jalan tol atau dekat pemukiman warga ya teman-teman Karena bisa menjadi polusi Nah kalau misalkan di dekat hutan atau di jauh dari pemukiman warga Bisa lakukan trik ini ya teman-teman Karena tips ini banyak sekali keuntungannya Yang pertama yaitu kita untuk menghindari lalat buah ya teman-teman Dan kutu-kutuan tentunya Kalau ada asap lalat buah dan kutu-kutuan tidak berani mendekat ya teman-teman Nah ini satu ya keuntungannya dari pembakaran ya teman-teman Nah untuk yang kedua keuntungannya Ketika kita menggulma itu tentu ya tanaman kita akan lebih subur Karena rumputnya kita gulma ya teman-teman Dan ini yang terbaik sebetulnya teman-teman Daripada di Herbie ya Ini lebih bagus daripada kita menggunakan Herbie Sida ya Karena Herbie Sida itu yang admin rasakan itu kadang-kadang Bisa menyebabkan pusarium ya Kita menyepay dengan Herbie Sida itu kadang-kadang Ada tanaman kita yang kena pusarium entah kenapa itu ya Di tanaman pisang kadang-kadang biasanya yang kena itu Nah teman-teman semua Untuk selanjutnya keuntungan yang lainnya yaitu Akar tanaman lebih kokoh ya teman-teman Karena setelah kita menggulma itu kan dari bekas akar-akar dan bekas tanah-tanah bagian atas ini Atau tanah humusnya bisa kita timbun ke tanaman kita teman-teman Nah admin sarankan ya teman-teman Dalam proses pembakaran ini untuk sampah-sampah plastik tidak dimasukkan ya teman-teman Karena kita akan jadikan ya dari sampah ini menjadi abu yang berkualitas untuk kita jadikan pupuk Nah ini keuntungan yang keempatnya yaitu kita bisa mendapatkan pupuk granul gratis Dari perpaduan antara abu dan arang yang sudah kita lakukan pembakaran tadi teman-teman Kalau sudah dingin misalkan 2-3 hari habis melakukan pembakaran bisa kita ambil abunya Untuk kita jadikan pupuk granul ya teman-teman Dan pupuk ini kalau misalkan ini tercampur dari tanah ya arang, abu ya teman-teman Atau bebatuan kecil kerikil-kerikil itu itu bagus untuk pupuk ya teman-teman Nah kalau untuk dari kayu kan jelas unsur pospat ya kayu batu itu unsur pospat ya teman-teman Dan kalau dari tanah ya unsur mikro ya jad besi, seng ya Dan unsur mikro lainnya seperti magnesium juga ada pada tanah ya teman-teman Bahkan boron ya teman-teman Nah kalau misalkan ada serabut kelapa juga bisa ikut dibakar ya teman-teman Untuk mendapatkan unsur kalium pada abu, arang dan tanah sisa pembakaran yang kita lakukan Dan ini gratis ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman melakukan ini bisa teman-teman taburkan setelah dingin saja ya Abunya ini setelah benar-benar dingin Teman-teman bisa langsung taburkan pada tanaman Dan ini bagus untuk merangsang buah Nah sekali lagi ya untuk plastik sebaiknya tidak dimasukkan Karena selain kita memperoleh pupuk dari abu yang berupa granul Kita juga bisa membuatnya dengan pupuk cair teman-teman Dan pupuk cairnya ini bisa kita tambahkan dengan cuka atau pupuk organik cair Yang berasal dari buah-buahan Atau kalau teman-teman punya bisa teman-teman gunakan cuka dari beras ya teman-teman Untuk membuat pupuk cair Atau ini juga disebut pupuk asam batu ya teman-teman Kalau misalkan pada abu dan arang ada batunya Itu sudah termasuk pupuk asam batu Dan ini sudah direkomendasikan oleh para petani terdahulu Yang sudah menemukan pupuk asam batu ya teman-teman Dan pupuk ini sudah mewakili pupuk NPK toko ya teman-teman Pupuk NPK itu kurang lebih proses pembuatannya seperti ini ya Batu dihaluskan ya lalu dipanaskan Kemudian dicampur bersama larutan asam Nah nanti setelah mengendap itulah yang mereka jual ke kita ya teman-teman Nah itu kurang lebih seperti itulah ya Untuk sederhananya jadi seperti ini sederhananya membuat pupuk ya Jadi abu panas ya Arang panas, tanah panas, batu panas Kita masukkan ke cairan asam Nah cairan asam ini tidak mesti dari organik ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman pengguna semi organik atau pengguna pupuk kimia Teman-teman bisa gunakan cairannya ini menggunakan air aki ya teman-teman Atau air citron Citron di toko kue itu biasanya ada ya Harganya Rp3.000 sebungkus Bisa teman-teman tambahkan pada cairan ini Misalkan air aki 1 liter gitu ya Terus citron 1 bungkus Dan air biasa misalkan 10 liter Lalu teman-teman lakukan seperti ini Teman-teman masukkan arang panas, abu panas, batu panas pada pembakaran ini Lalu masukkan ke cairan ya Nah nanti setelah dingin ini sudah menjadi pupuk berkualitas ya teman-teman Disini nitrogen ada, pospat juga ada, kalium juga ada Bahkan unsur mikro ya teman-teman Kalau kita melakukan pembuatan pupuk organik cair atau pupuk cair ya Karena kalau misalkan pakai air aki juga tidak termasuk pupuk organik cair ya Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan cuka beras merah Ini sudah pasti pupuk organik cair nantinya Karena yang digunakan full organik ya teman-teman Nah bagi petani yang mau hemat bisa lakukan ini ya teman-teman Selain ini berfungsi sebagai pupuk ya teman-teman Ini berfungsi sebagai insektisida dan fungisida Jadi untuk menghindari lalat buah, untuk menghindari jamur, bakteri Bisa dicegah dengan ini ya Kalau misalkan teman-teman punya eco enzim Bisa teman-teman mix dengan eco enzim ya dalam proses penyeprayan Untuk dosisnya bisa teman-teman gunakan 200 ml per tanki Nah kalau misalkan cabai atau tanaman teman-teman terserang patek yang luar biasa Teman-teman bisa spraykan setiap pagi Cairan ini dan eco enzim dicampur ya teman-teman Tapi kalau untuk pengumpukan seperti biasa Sedangkan misalkan tanaman teman-teman baik-baik saja Bisa lakukan 3 hari sekali atau seminggu sekali saja Untuk pencegahan dan sebagai pesticida juga sebagai pupuk Nah ini juga selain dispray bisa juga dikocor ya teman-teman Untuk dikocor Tetapi ya dosisnya dari yang tadi itu 1 gelas ya Lalu dicampur dengan air 10 liter Lalu kocorkan pada tanaman 1 gelas per pohon Dan ini untuk semua tanaman ya teman-teman Baik itu perkebunan, sayuran Ini bisa dilakukan pembuatan pupuk cair seperti ini Dan ini adalah yang terakhir Keuntungan dari melakukan ini Yaitu bisa terhindar dari patek ya teman-teman Karena buah-buah yang terinfeksi bisa kita bakar Nah Seperti itu Tips dari Maman ADJ Channel Ini walaupun sederhana tapi ini mengedukasi Semoga menginspirasi Semoga tanaman kita baik-baik saja Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan Untuk mendapatkan buah yang maksimal Oke teman-teman terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati